Berikutnya, akibat sopir mengantuk sebuah truk pengangkut es balok di Magelang, Jawa Tengah menabrak truk trailer yang sedang parkir. Penyelamatan sopir yang terjepit kendaraannya berjalan dramatis. Sementara di Lombok, Nusa Tenggara Barat, evakuasi sopir yang tertimpa badan truk saat memasang donkrak juga berlangsung menegangkan. Warga membantu mengeluarkan sopir yang terjepit di bawah kendaraan. Teriakan minta tolong sopir truk bernama Zul yang berada di bawah badan truk saat memasang donkrak Senin siang membuat warga dusun Batu Samban, Kecamatan Lembar, Lombok Barat panik. Warga mencoba memberi pertolongan kepada sopir yang mulai kehabisan tenaga. Upaya menarik badan truk dengan kendaraan lain pun gagal dilakukan. Warga terpaksa menjebul penutup selokan yang terbuat dari beton untuk mengevakuasi sopir. Dari keterangan teman korban, truk bermuatan baju ringan tujuan Mataram ini terprosok ketika parkir daerah Batu Samban. Korban tertimpa badan truk saat mencoba mendongkrak kendaraan. Korban dibawa ke Rumah Sakit Umum daerah Lombok Barat. Sopir truk mengangkut es balok ini terjepit di dalam kendaraannya akibat menabrak truk trailer yang parkir di pinggir jalan. Di kawasan jalan beringin 3, Kota Magelang, Selasa Pagi. Setelah berupaya selama 20 menit, tim SAR gabungan berhasil mengevokasi korban. Dari olah TKP, polisi menyatakan kabrakan terjadi karena korban mengantuk saat mengebudik. Warga dusun Baba dan Kabupaten Kelatan ini kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum daerah Tidar, Kota Magelang. Tim Liputan, CNN Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya.